Akun resmi media sosial Instagram milik pemerintah kota Surakarta atau Pemkot Solo diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada Jumat 8 Oktober 2021. Akibatnya muncul sebanyak 18 postingan aneh dan wajah orang asing yang berbeda dengan konteks postingan sebelumnya. Pihak Pemkot Solo langsung bergerak cepat mengonfirmasi kepada publik melalui cuitan di Twitter at Pemkot underscore Solo. Dikutip dari tribujus.com pada Sabtu 9 Oktober 2021, Pemkot Solo membenarkan terkait peretasan yang dialami Instagram resmi at Pemkot underscore Solo yang memiliki sekira 37 ribu pengikut tersebut. Dalam cuitannya Pemkot Solo mengonfirmasikan bahwa akun Instagram at Pemkot underscore Solo sedang mengalami peretasan. Cuitan tersebut juga mengonfirmasikan akun Instagram at Pemkot underscore Solo masih dalam proses pemulihan. Pemkot Solo juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan akibat terjadinya peretasan tersebut. Kini akun Instagram Pemkot Solo kembali pulih pada Sabtu 9 Oktober 2021 siang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!